Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya di channel Arjano Crypto Hi Apa kabar di kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa Karena market lagi Biris Oke, meskipun biris tapi rasanya bulis lah ya Bitcoinnya masih kenceng di angka 65, 66, bahkan 67 ribu dolar ya Semoga saja di minggu ini Nah, Bitcoin bisa sempetuh di angka 70 ribu dolar Nah, karena ini sudah memasuki bulan Oktober Oktober kenapa? Karena hampir rata-rata di bulan Oktober itu warnanya bulis gitu ya Oke, untuk menerapkan iPhone yang balas ProMag dan beberapa aset kripto Seperti Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana, Pepe, Siba, Dogecoin, Docks Dan banyak lagi beberapa iDrop juga Kalian bisa dapatkan cukup kalian lakukan registrasi langsung di link deskripsi video ini Dan perlu kalian ketahui bahwa Bitcoin itu pake enak banget Apalagi tracknya itu 0% atau tanpa biaya Bahkan, biasa market lagi biris aja Di Bitcoin ada naik hingga pulang bahkan 106% dalam waktu 24 jam terakhirnya Dan banyak sekali beberapa aset coin, beberapa altcoin dan meme coin Dengan kenaikan dan potensi yang sangat luar biasa di Bitcoin ini Banyak yang bagus-bagus gitu ya, beberapa token-tokennya Dan hampir rata-rata launchpad listing dan beberapa iDrop itu Itu hampir rata-rata listingnya di BitGate ini ya Seperti kemarin ada Doge, ada Catigen, dan yang terbaik Dan yang terbaik, ada Amster Combat itu hampir rata-rata listing secara langsung di BitGate Makanya saya lakukan dan saya tahan beberapa aset kripto saya Untuk saya tahan di tahun 2002, saya tahan semuanya di BitGate gitu Karena enak banget, apalagi tracknya cuma 0% Oke, seperti biasa, hari ini saya akan memberikan informasi terbaru dan terhadap perkembangan cryptocurrency Kalau kita lihat chart dari Bitcoin menggunakan time frame mingguan aja Kalian bisa lihat ya, disini ini setelah halping yang ketiga di tahun 2020 Garis panjang ini lepas terjadi halping Bitcoin, yang kalian perhatikan disini Yang mana setelah halping Bitcoin terjadi, Bitcoin selalu mengalami konsolidasi atau shatway Yang angka-angkanya masih di angka currency tersebut Nah, kalian bisa lihat, ini memakan waktu hingga 161 hari ke depan Setelah halping Bitcoin terjadi sebelum memasuki fase kotak yang warna hijau ini Dan benar banget, hal itu juga terjadi di tahun 2024 ini Bahwa Bitcoin memakan waktu yang sama banget ya 161 hari setelah halping Bitcoin yang keempat tahun 2024 ini terjadi Bitcoin mengalami breakout yang mana Bitcoin kembali lagi ke angka 65 ribuan dolar Jadi target terdekatnya itu di angka 67 atau 68 ribu atau dimasuki di angka 70 ribu dolar Nah, ini mantap banget nih Karena ini kita lihat, kayaknya udah siap-siap aja mau kipas-kipas Saya selalu katakan ya, dari beberapa bulannya lalu setelah halping Bitcoin Pokoknya moment by the deep kapanpun kalian lakukan entry sebelum tahun 2025 Kenapa? Karena siklus Bitcoin sebenarnya enak dibacanya Kenapa? Setelah halping Bitcoin, biasanya 518 hingga 546 hari ke depan Bitcoin itu mengalami puncak tertingginya Nah, ini kalian bisa perhatikan Di tahun 2020, bahwa puncak tertinggi dari Bitcoin itu sekitar 546 harian Setelah halping Bitcoin yang mana ATH mereka itu di bulan Desember ya Tahun 2021 lalu Kemudian di tahun 2016 Setelah halping yang ketiga pun Dia memakan waktu hingga 518 hari Yang mana Jika hal tersebut terjadi di tahun 2024 Setelah halping yang keempat ini Nah, kalian bisa perhatikan Jadi kalau misalkan 518 hingga 546 harian gitu ya Kedepan setelah halping Bitcoin yang terjadi di tahun keempatnya Di tahun 2024 ya Maka puncak tertinggi Bitcoin itu bisa dipredisikan di bulan Oktober tahun 2025 mendatang Nah, itu kalian bisa lihat Pokoknya setelah halping Bitcoin chartnya udah kayak tangga Naiknya hingga 2 pakan sampai dengan 4 kali lipat Setelah halping Bitcoin tersebut terjadi Makanya, wah kayaknya kencang banget ya Buat di tahun 2025 mendatang Siap-siap buat cetak Sultan dadakan nih Buat dari aset kripto Bitcoin, altcoin atau dari memcoin ya Oke Hampir bisa dipastikan bahwa di bulan Oktober Itu rata-rata hal warnanya hijau semua Yang terjadi biris atau merah Itu hanya terjadi di tahun 2018 dan tahun 2014 Sisanya Ini kalian bisa lihat bulis semua Kencang banget bakal naiknya disini ya Oke, ini adalah pernyataan secara khusus Dari Changpejo Binance Nah, intinya Setelah mereka Atau dia bebas disini ya Dia mengucapkan terima kasih kepada semua orang Atas dukungan terhadapnya ya Dukungan kalian katanya sangat berarti bagi saya Dan membuat saya tetap kuat di saat-saat tergelap itu Kata dia Nah, kemudian dia juga menyatakan disini ya Ada beberapa pembaruan dan pemikiran yang mereka lakukan Atau dari si Changpejo ini Termasuk Giggle Academy Telah berjalan dengan baik Dan akan menjadi bagian besar dalam hidup saya Selama beberapa tahun ke depan Kemudian Dia juga akan terus berinvestasi dalam teknologi blockchain Kata dia Atau terdesentralisasi AI dan bioteknologi Kata dia juga mengakui bahwa dia adalah Investor jangka panjang yang peduli Dengan dampak bukan keuntungan Dia bilang disitu ya Saya juga akan kata mendedikasikan lebih banyak waktu Dan dana untuk kegiatan amal atau charity dan di pendidikan Dan saya juga punya beberapa ide kasarnya Katanya tunggu saja pembaruan dia Dan Sepertinya bakal ada gebrakan secara khusus dari Changpejo Bainan Oke kata dia Bainan tetap berdiri baik Tanpa dia pun Karena memang sesuai dengan prinsip dari Bainan ya Yes Hal itu juga yang menarik nih Bahwa bitcoin team Amerika Serikat Mereka telah membeli bitcoin Senilai 1,1 miliar dolar Amerika Serikat Gila banget Yang mana itu terjadi di dalam minggu ini Dan ini menandai minggu arus masuk terbesar Sejak tanggal 15 hingga tanggal 19 Juli tahun ini ya Jadi ini luar biasa banget Arus besar dari TfSpot Setelah bull market atau pasal green bullies Wah itu banyak melakukan entry Dan hingga pemompaan dari bitcoin juga berasal banget Karena TfSpot itu berdampak banget ya Apalagi sudah siswa oleh beberapa negara selain Amerika Serikat Oke kita buka aplikasinya di Android Atau di App Store Atau di handphone kalian Yang ini kalian bisa menggunakan di handphone ya Jadi kita claim dulu reward hariannya Pokoknya tiap hari Pokoknya saya harus buka gitu ya Apalagi hampir 1 jam Pas lagi main handphone Abis buka scroll-scroll TikTok gitu ya Ini saya mainkan gamenya Saya punya sekitar 1,6 juta mungkin kan lebih banyak daripada saya gitu ya Oke terus saya biasanya tuh pakai gamenya tuh Pakai alat yang buat langsung kena tap semua gitu satu layar Jadi ini kita tes aja pakai tap-tapnya biar nggak lebih ringkas aja gitu ya Nah ini saya coba tap-tap Bayangkan gamenya Nah ini karena memakai waktu cuma hitungan detik Nah disini Biasanya sih tuh saya pakai alat yang Bisa langsung klik panjang gitu Jadi nggak ada yang lewat-lewat kayak gini nih ya Langsung serut-serut-serut-serut aja langsung dapet semua gitu Ini pas lagi santai Pokoknya cuma tap-tap ini sih ya Enak banget sih ya Sebelum dia TGI atau dia listing Ya minimal kita masih ada berupaya dan berusaha Jangan seperti Cartagen Hamster Combat lah ya Minimal seperti Notcoin Atau Dox gitu ya Minimal ada Dampak yang lumayan gitu ya Dari eyedrops ini Jangan seperti Cartagen Hamster lah intinya Seperti Dox atau Notcoin itu Kayaknya berasa banget ya Bahkan Bang Aidan juga mengakui Pentingnya kompetensi dalam semua project Dan aplikasi mini telegram Yang lainnya itu Memberikan penghargaan Kepada komunitas mereka dengan murah hati ya Seperti Notcoin dan Dox Itu agak lumayan lah dampaknya ya Jadi jackpotnya sedikit lumayan Meskipun yang lain pada jackpot Tapi kurang gimana gitu ya Apalagi kita memakan waktu gitu ya Dalam beberapa bulan Dapatnya sekian Aduh kayaknya gimana gitu Nah ini juga bahwa Kalian perlu ketahui Bahwa Glab Crypto ini Itu adalah salah satu pendiri dari Bloom Yang mana Dia adalah salah satu Tim dari pertukaran Binan Ya Kalau boleh lihat Biodata dia Oke selain operasi personal Semua yang hadir Dia mendapatkan kesempatan Untuk mendandakan cerama Dari pada pendiri kami Dan ini Datang di acara token 2019 Di Tom X Ya Karena di dalam acara token 2049 di Singapura Tersebut kan sudah terjadi Atau sudah berlangsung Yang mana Di sini Mereka membahas beberapa topik Yang menarik Ya Terutama tentang New time Kemudian topik yang sama Bersama dengan Glab Dan ada juga lebih alpha lain Sebagainya Nah ini kalian bisa lihat Dalam acara tersebut Artinya Bloom Menjadi pusat perhatian juga Di acara token 2049 di Singapura Karena mungkin Salah satu airdrop yang baru Terpuli Komunitas mereka Sudah kesat Benar ya Melisat banget Nah bedanya Hamster Combat dengan Bloom Hamster Combat itu CO-nya itu Tidak Dox ya Atau Tidak diketahui gitu ya Identitasnya Sedangkan Buat Bloom ini Jelas banget ya Si CO-nya Atau penemunya Atau pendirinya Itu adalah si Glab Kostarab Jadi Kalau ada apa-apa Tentang perkembangan Bloom Dan Project Diaturitas mereka Sudah kelihatan sih ya Dari mantan Atau dari salah satu Benda dari Binance aja Di sini orang sudah Sedikit percaya Terhadap Bloom Apalagi ini gratisan Bukan pakai Bayar-bayar gitu Cuman Eye drop-nya kan Kita ada gratisan gitu Cuman tap-tap aja gitu Nah ini Di Pelopom X Itu di Twitter Beredar ya Ada tentang Harga dari Bloom Premarketnya Jadi sebelum dia listing Di beberapa Checks atau Decks Itunya belum Secara resmi harganya Tapi sudah bermunculan Termasuk ini Beberapa harga Dari si Bloom ini Kalau bisa perhatikan Satu Bloom-nya itu Kalau misalkan Premarket ini Itu sekitar 0,002 dolar Artinya Dia Harganya cukup Lumayan lah ya Kalau 0,002 dolar Misalkan Kalau misalkan Kita punya 100 ribu Point aja Kata dia di sini Nah kita dapat Sekitar kurang lebih 200 dolar ya 210 dolar Kurang lebih Atau 201 dolar Jika kita menahan Atau melakukan Atau mendapatkan Eye Drop Belum sekitar 100 ribu Itu 100 ribu Point katanya Itu dapatnya 200 dolar Jadi lumayan banget kan Kalau misalkan Dibandingkan Catijen sama Handstar Jauh lah Kalau di angka tersebut Dihitung poinnya Kayak gini Tapi gak tahu Satu poin Itu atau 100 poin Atau berapa poin Itu berbanding Dengan yang didapatkan Berapa token Dari si Bloom ini Itu belum pastinya Kalau dulu kan ada yang 10 banding 1 Atau 100 banding 1 Atau seperti apa Kalian belum tahu Ini ya Kejelasannya Karena untuk TG Itu belum pasti Tapi gambaran Di komunitas Itu digambarkan Di kuartal keempat Tahun 2024 ini Berarti diantara Di bulan Oktober November Hingga di bulan Desember Tahun ini Sebenarnya tinggal Tunggu aja Sebelum dia listing Di beberapa checks Pasti lasing Di Binan Kayaknya Yes Mungkin itu aja deh Yang dapat sampai Kepada kalian semua Ingat-ingat ya Semuanya disclaimer Dan Dior Kenapa Karena di keuangan Kalian sendiri Selalu gunakan Uang yang aman Dan santai Jadi apabila marka Dalam keadaan Bioris Bullis Dan bagaimanapun Kalian tetap tenang Dan santai Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati